Xiaomi telah selesai. Jadi setelah saya pakai powerbank yang satu ini, tidak hanya powerbank ini mendukung fast charging-nya iPhone, kemudian super fast charging-nya Samsung, dan seperti di judul, telah usai user Xiaomi mencari powerbank yang akhirnya support fast charging HP-HP Xiaomi. Tapi tetap ya, kita akan kasih tahu kelebihan, kekurangan, dan zatatan apa yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli powerbank ini. Yuk langsung saja kita mulai videonya. Perkenalkan, ini adalah PB100P dari Coptek. Dari paket pembeliannya, ini simple, ada buku manual, powerbank-nya itu sendiri, dan kabel USB Type-C 2C. Secara desain, powerbank ini bentuknya lonjong, slim, dan compact menurut saya. Untuk orang dewasa ini cukup dalam satu genggaman saja, jadi tidak terlalu banyak makan tempat. Beratnya saja cuma ada di 281 gram. Kemudian teman-teman bisa melihat ada layar TFT di sini. Dia bisa memberikan indikator sisa baterai powerbank-nya. Kemudian output dan input bisa kalian lihat dari layarnya. Bahkan kalau teman-teman mengisi daya sebuah smartphone, itu ada perkiraan berapa lama. Sebuah smartphone itu sampai full 100% baterainya. Kemudian ada tombol di bagian layar. Kalian bisa operasikan. Kalian bisa gunakan untuk mengganti tampilan. Mau always on display-nya aktif atau tidak aktif. Kemudian untuk port-nya ada dua port di bagian atas, USB-A dan USB Type-C. Yang maksimal output-nya itu bisa 150W. Seperti yang saya bilang tadi, kompatibilitasnya cukup banyak. iPhone, kemudian Samsung juga bisa maksimal output charging-nya. Untuk device lain, itu ternyata juga bisa. Steam Deck itu bisa up to 100W. Kemudian ROG Alley itu bisa 65W. Nintendo Switch juga bisa. Yang belum bisa atau jadi catatan itu adalah HP-HP dari BBK Group. Seperti Vivo, IQ, dan OPPO. Di website-nya itu maksimal output untuk HP-BBK Group adalah 18W. Tetapi setelah saya cek di IQ 12, itu bisa tembus di 25W. Tapi yang jadi main selling point dari CogTech PB100P ini, itu adalah untuk HP-HP Xiaomi. Karena setelah saya coba di Xiaomi 14T Pro, ternyata logo 120W-nya itu bisa aktif ya. Tapi setelah saya uji, memang maksimal output yang dikeluarkan dari powerbank ini, itu maksimalnya pernah nyentuh di 100W. Tidak bisa 120W. Kemudian pada saat saya uji, dan saya tampilkan di video ini, itu maksimalnya ada di 97W. Ini termasuk sudah cukup kencang ya. Dan untuk powerbank lain, selain berencuk, tech itu sangat sulit untuk tembus di protokolnya fast charging-nya Xiaomi. Dan pada saat saya menguji untuk mengisi dari Xiaomi 14T Pro, memang tidak konstan 100 atau 90W, dia akan turun perlahan, bisa 60, bahkan 40W, itu untuk menjaga suhu dari HP teman-teman. Dan waktu pada saat saya mengisi Xiaomi 14T Pro, dari 6% ke 100%, itu cuma butuh waktu 28 menit. Untuk 6% ke 60%, itu cuma 15 menit. Jadi menurut saya, ini adalah powerbank yang sangat cocok bagi teman-teman yang menggunakan HP dari Xiaomi. Terutama yang sudah support fast charging 65 ke atas ya, bakal maksimal pakai powerbank yang satu ini. Ditambah lagi, yang sangat impresif dari powerbank PB100P ini, itu adalah kecepatan mengisi daya powerbank ini. Jadi dia bisa mendukung input sampai 90W. Jadi kalau teman-teman mengisi daya powerbank ini, dari 0 sampai 55%, itu cuma butuh waktu 15 menit. Bahkan untuk fullnya, itu cuma butuh waktu 48 menit saja. Karena semakin dia mau menyentuh 100%, maka dia akan memelankan chargingnya ya. Jadi ini normal. Tapi untuk kapasitas 10.000 mAh, yang mayoritas powerbank itu butuh waktu sekitar 2 jam lebih, dia kurang dari 1 jam. Ini cukup impresif ya powerbank PB100P ini. Tapi pertanyaannya apakah ada kekurangan atau catatan yang perlu diperhatikan? Tentunya ada. Enggak semuanya itu perfect. Pertama, pada saat saya mengisi daya Xiaomi 14T Pro, apabila proses pengisian daya itu berlangsung, maka apabila kita mengoperasikan HP-nya, layarnya hidup, maka dia akan mereset lagi ya. Jadi 1 watt lagi, terus naik perlahan-lahan ke watt terakhir, powerbank itu mengisi daya. Jadi saya sarankan kalau mau mengisi daya HP Xiaomi, itu jangan dioperasikan HP-nya. Yang gak sehat juga kan untuk HP-nya, kalau kita menggunakan sambil mengisi dengan powerbank. Kemudian catatan kedua, meskipun kapasitas Juktek PB100P ini 10.000 mAh, ternyata setelah saya mengisi daya Xiaomi 14T Pro dari 6% ke 100%, ternyata dia tidak sisa 50%, tapi sisanya 40%. Jadi 5.000 mAh di powerbank ini, itu bisa mengisi dari Xiaomi 14T Pro, gak full 2 kali 5.000 mAh-nya Xiaomi 14T Pro, tapi bisa 1.5 atau 1.7 kali. Tapi karena pengisian dayanya sudah cepat banget, ya menurut saya gak masalah sih. Oh iya satu lagi, bagi kalian pengguna HP- HP dari BBK Group, kayak Oppo, Vivo, kemudian IQ, itu belum optimal di powerbank ini. Dan kalau teman-teman penasaran, apakah beli powerbank itu bakal awet bal? Mereka mengeklaim bahwa setelah 1.000 kali diisi daya powerbanknya, atau 1.000 cycle, maka baterai health atau kapasitas yang tersisa itu masih ada di kisaran 70%. Menurut saya sudah cukup lumayan sih. Kemudian kalau teman-teman suka traveling, naik pesawat, masih bisa dibawa di kabin penumpang, karena sudah ada tanda flag approve-nya. Mungkin catatannya cuma 3 poin itu saja, yang perlu kalian perhatikan dari Cuktek PB100P, menurut saya bagi kalian yang membutuhkan powerbank cepat, terutama untuk HP- HP Xiaomi, yang mendukung up to 120W, itu menurut saya ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Jadi bagaimana menurut kalian Cuktek PB100P ini? Sebenarnya ada juga yang versi 20.000 mAh dan 25.000 mAh. Untuk link pembeliannya, kalau kalian tertarik saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.